Pemirsa seorang ibu dua anak menjadi mucikari bagi 2.600 pekerja seks komersil di seluruh wilayah di Indonesia. Ia berhasil tangkap Polrestabes Surabaya dan ini merupakan jaringan perdagangan manusia terbesar di Surabaya, Jawa Timur. YN alias Geiko ditangkap unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Surabaya. Ibu dua anak ini merupakan mucikari dari ribuan PSK yang tersebar hampir di sebagian wilayah di tanah air. Tersangka beroperasi dengan memperkerjakan sejumlah agen di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya hingga Banjarmasin. Agen-agen ini bertugas menampung dan merekrut calon-calon PSK yang berusia 19 hingga 22 tahun. YN mematok tarif antara 500 ribu hingga 2 juta rupiah bagi para lelaki hidung pelang yang akan menggunakan jasa PSK-nya. Setiap kali transaksi, YN memotong upah sekitar 25 persen. Usaha ini sudah dijalani tersangka selama lebih dari 3 tahun. Yang tersebar di seluruh indonesia 2600. Jadi mereka ini memang dikelola ya secara rapi karena memang tiap-tiap kota pusat ada akunnya. Polisi menyita barang bukti berupa lima ponsel yang berisi daftar kontak PSK. Beberapa bukti transaksi via transfer bank antara pelaku dan pemesan PSK. Serta sekitar 2600 foto pekerja seks komersial. Akibat perbuatannya tersangka dijerat sesuai undang-undang tentang tindak pidana mucikari dan perdagangan manusia. Triproto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur